Assalamualaikum semuanya, welcome to my channel, dan terima kasih sudah klik video ini. Kali ini aku akan membawakan seri Chucky ke-7, yang berjudul Cold of Chucky, yang dirilis tahun 2017. Di film kali ini siap-siap kalian akan dibuat bingung karena Charles LeRae bisa menggandakan dirinya menjadi banyak. Andy Barclay pun akan kembali muncul sebagai tokoh yang diharapkan bisa membantu memusnahkan boneka laknat ini. Sebelum itu, kalau kalian suka sama channelku jangan lupa subscribe ya. Oke, kita langsung masuk ke alur ceritanya. Cerita dibuka ketika Andy Barclay sedang berkencan dengan seorang wanita. Di situ Andy menjelaskan soal masa kecilnya yang suram karena kehadiran Chucky. Diawali dengan meninggalnya bibi Maggie yang dibunuh di seri pertama, dan korban-korban lainnya yang tak terhitung banyaknya. Mendengar kisah Andy, membuat si wanita sontak ketakutan dan memutuskan untuk tidak melanjutkan acara kencan mereka. Andy bisa mengerti bahwa wanita-wanita lain juga akan melakukan hal yang sama ketika merasa terancam dikala berhubungan dengan Andy Barclay. Si wanita pun pergi dan Andy pun pulang ke rumahnya. Memiliki masa suram bersama boneka pembunuh membentuk Andy menjadi kepribadian yang kuat. Bahkan dia menyimpan benda-benda tajam sebagai perlindungan dirinya. Andy kemudian beralih ke sebuah frame berisi seragam militernya dulu. Di balik frame itu, ternyata terdapat sebuah berangkas yang berisi kepala Chucky yang sudah berantakan bentuknya. Andy pun mengeluarkan kepala Chucky dan merokok di depan boneka itu. Chucky yang melihatnya meminta satu hisapan. Andy pun memberikannya, tapi tiba-tiba aja... Sontoloyo emang udah jadi nama tengahnya Chucky kayaknya. Andy yang kaget pun akhirnya membalas perbuatan boneka itu dengan membakarnya. Baru kali ini Chucky kelihatan gak berdaya di depan Andy. Lalu scene beralih ke sebuah rumah sakit jiwa Lockmore, tempat di mana Nika menjalani sebuah terapi. Ini sudah tahun keempat sejak Nika dipenjara di tempat itu. Hingga akhirnya muncul seorang kepala rumah sakit Herogate bernama Dr. Volley yang berencana memindahkan Nika ke rumah sakitnya. Singkat cerita, setelah Dr. Volley tahu tentang latar belakang masalah kejiwaan Nika, dia pun langsung memindahkan Nika pada hari itu. Carlos, salah satu perawat pria di sana sedang membantu membereskan barang-barangnya. Sementara Nika bertanya, mengapa di kamarnya gak ada CCTV? Carlos bilang, itulah keistimewaan rumah sakit Herogate. Tetapi Nika gak boleh menyalahgunakan keistimewaan itu. Sebelum pergi, Carlos memberikan permen karet padanya. Di rumah sakit itu, Nika berkenalan dengan seorang ibu-ibu bernama Angela yang selalu merasa bahwa orang-orang di sekelilingnya tidak bisa melihatnya. Lalu ada seorang pria berkepribadian ganda bernama Michael. Lewat obrolan singkat, mereka berdua pun begituan di salah satu sudut koridor. Lalu scene beralih saat Nika, Michael, Angela, Claire, dan Maddy melakukan sesi sharing bersama dengan Dr. Volley. Ketika pembicaraan mereka masuk ke topik Chucky, tiba-tiba Angela nyeletuk. Dia bilang Chucky telah menelponnya semalam. Memberitahunya bahwa dia akan datang ke rumah sakit Herogate untuk menemui Nika. Nika yang mendengarnya sontak tertawa. Tiba-tiba Dr. Volley mengeluarkan boneka Chucky untuk membuktikan apakah Nika masih memiliki trauma saat melihat boneka itu. Untungnya Nika merasa biasa aja saat melihatnya. Tapi tiba-tiba aja Maddy maju dan bilang bahwa Chucky adalah bayinya. Jadi Maddy ini memiliki gangguan jiwa pasca bayinya meninggal. Sambil tersenyum, Maddy pun memeluk erat si boneka. Tidak cukup sampai di situ, Maddy menyuapi Chucky saat makan siang. Claire yang melihatnya pun kesal karena bisa-bisanya Maddy memperlakukan boneka psikopat itu sebagai anak bayinya. Terjadi keributan singkat antara Claire dan Nika yang mencoba membela Maddy. Tak lama kemudian muncul Dr. Volley untuk memberitahu bahwa Nika memiliki pengunjung siang itu. Dan orang tersebut adalah Tiffany Valentine. Dia menyamar sebagai pengasuh Alice yang kini tinggal sendirian. Dan maksud kunjungan Tiffany pada siang itu untuk memberi kabar soal kematian Alice. Nika yang mendengarnya sontak menangis. Dan sebelum kematiannya, Alice memberikan sesuatu pada Nika, yaitu boneka Chucky. Sebelum pergi, Tiffany pun bilang, semoga berhasil. Nika yang masih dirundung duka akhirnya melempar boneka tersebut. Dr. Volley pun membawa si Chucky ke ruangannya. Dan saat di koridor, dia bertemu dengan Maddy yang sedang membawa Chucky juga. Ketika Dr. Volley meninggalkan Chucky sendirian di ruangannya, wajah Chucky sontak berubah. Si Laknat pun comeback. Di sini kalian mungkin bingung. Lolo, koyo ada Chucky yang masih utuh bentuknya, sementara Chucky kepala buntung masih stay di rumahnya Andy. Nanti bakal ada penjelasannya. Oke lanjut. Saat malam hari, diam-diam Chucky mengambil pisau di lemari penyimpanan sebelum dia pergi menghampiri kamar nikah. Saat di koridor, tiba-tiba Angela keluar dari kamar dan Chucky pun menargetkan Angela sebagai korban selanjutnya setelah dia berhasil menghabisi nikah. Setibanya di kamar nikah, Chucky mendapati nikah sudah tergeletak lemas dengan tangan berlumuran darah. Ternyata nikah telah melakukan percobaan bunuh diri. Menyadari hal itu, Chucky tidak terima sehingga esok paginya ketika nikah tersadar tangannya sudah dalam kondisi terjahit. Dan genangan darahnya di lantai bertuliskan tak secepat itu. Ya mungkin Chucky gak terima kalau nikah udah keburu mati sebelum dia membunuhnya. Merasa gagal membunuh nikah pada malam itu, Chucky akhirnya melampiaskannya ke Angela. Angela ditemukan tak bernyawa di kamarnya dalam kondisi yang sama persis dengan apa yang nikah lakukan pada tangannya. Dan tidak lupa, Chucky meninggalkan pesan di atas genangan darah Angela. Berita kematian Angela ceritanya sudah sampai ke telinganya Andy. Maka dari itu, dia mencoba mendatangi Dr. Foley untuk menjelaskan bahwa gak mungkin Chucky membunuh pasien rumah sakit Harroget. Sementara Daryl Chucky sedang bersama dengan Andy dan sudah berbentuk potongan kepala. Tapi Dr. Foley gak percaya sama omongan Andy, mengira bahwa yang Andy bawa itu adalah properti syuting. Kematian Angela pun membuat Claire sangat berduka, karena selama ini dialah yang mengurus Angela. Tiba-tiba Claire menuduh bahwa yang membunuh Angela adalah Nika. Tetapi Michael berpendapat bahwa memang Chucky lah yang membunuh Angela, sesuai dengan bukti yang ada. Tiba-tiba masuklah medi, melihat boneka Chucky ada dua, sontak Michael terkejut melihatnya. Dr. Foley pun menjelaskan bahwa salah satunya adalah Chucky pemberian pengasuh keponakan Nika yang bernama Tiffany Valentine. Nika pun baru sadar bahwa Tiffany Valentine adalah kekasih Charles Lee Ray alias Chucky. Nika mulai menjelaskan lebih rinci bahwa arwah Charles lah yang merasuki boneka Good Guy. Dr. Foley tiba-tiba menyanggah argumen Nika bahwa Chucky adalah boneka biasa. Mendengarnya, Nika sotak menyuruh Dr. Foley untuk membuktikan bahwa boneka di ruangan itu memang boneka biasa. Tak segan-segan, Dr. Foley pun membuktikan ucapannya dengan membakar tangan Chucky. Nika menunggu reaksi dari Chucky, tapi sampai tangan si boneka meleleh pun, Chucky tak bereaksi sama sekali. Tak menyerah, Nika lalu menyuruh Dr. Foley membakar Chucky yang satunya lagi. Maddy sotak melarangnya dan langsung keluar dari ruangan. Selepas itu, Michael bertanya, Kenapa Chucky tak membunuh Nika karena wanita lumpuh sepertinya lebih mudah untuk dibantai? Nika lalu menjawab, Chucky itu senang bermain-main dengan dirinya. Chucky akan membunuh orang-orang di sekitarnya lebih dulu dan membiarkan Nika menyaksikannya. Saat bertemu dengan Maddy, sotak si perawat wanita yang bernama Ashley menyuruh Nika untuk menjauhi Maddy. Nika lalu menyuruh Michael untuk menghampiri Maddy, sementara dia mengalihkan perhatian Ashley. Di sisi lain, diam-diam Claire mengambil Chucky dari ruangan Dr. Foley untuk dibuang ke pembuangan sampah. Tapi tiba-tiba aja Chucky menggigitnya. Dari situlah Claire tahu bahwa Chucky memang benar-benar hidup. Tak lama datang Dr. Foley dan Carlos mengira Claire telah menyakiti dirinya sendiri. Pembelaan Claire soal Chucky yang menggigitnya pun tidak digubris. Dia justru dibawa ke ruangan lain untuk mendapatkan suntikan penenang. Sementara itu, Nika sedang memperhatikan Maddy yang berdiri di depan lubang kuburan. Tampak Chucky sedang membisikkan sesuatu di telinga wanita itu. Ketika Maddy membelakangi Nika, wajah Chucky sontak berubah bengis sembari menunjukkan jari tengahnya ke arah Nika. Di situlah akhirnya Nika tahu bahwa arwah Charles juga tersimpan di tubuh boneka Chucky milik Maddy. Udah tiga aja boneka Chucky yang hidup. Tiba-tiba aja Maddy membuang Chucky ke dalam lubang kuburan. Nika yang melihatnya sontak terkejut. Karena setahu dia, Maddy menganggap Chucky sebagai anak bayinya sendiri. Tak lama kemudian Michael pun muncul menghampiri Maddy. Di situlah Maddy mendorong Michael masuk ke dalam lubang. Kembali ke Claire, dia diikat di atas ranjang selama suntikan penenang bekerja. Selesai itu, Carlos dan Dr. Foley meninggalkan Claire sendirian ketika Ashley muncul memberitahu soal Michael yang jatuh ke dalam lubang kuburan. Selama Claire sendirian, diam-diam Chucky mulai beraksi. Menekan penutup tabung oksigen sehingga si tabung terpental dan terlempar ke arah kaca di atas Claire. Kaca pecah dan berjatuhan menimpa Claire sampai kepalanya terputus. Michael sendiri ternyata masih hidup. Dia ditolong oleh Carlos dan Ashley. Chucky pun sudah dibawa naik ke atas. Setelah kejadian itu, sikap Michael berubah. Dia menatap ke arah Nika dengan tatapan aneh khas Chucky. Kematian pasien di rumah sakit Harrogate kembali masuk berita. Dan Andy pun mengetahuinya. Sejauh ini, Chucky sudah berhasil menghabisi dua pasien. Dan tululnya, Dr. Foley masih beranggapan bahwa si pelaku bukanlah Chucky. Di sini akhirnya Andy membuat sebuah rencana agar bisa masuk ke dalam rumah sakit dan menolong para pasien, khususnya Nika. Dia mengirim sebuah bonika good guy yang rambutnya sudah dicepak abis ke rumah sakit Harrogate sebelum dia melakukan perjalanan ke rumah sakit tersebut. Kembali ke Nika, dia yang memergoki mayat Claire kembali berargumen bahwa Chucky lah si pelaku pembunuhan itu. Bahkan Chucky berhasil memanipulasi Medi. Siapa yang tahu? Bisa aja korban selanjutnya adalah Medi. Dr. Foley kembali membantah bahwa Medi mengidap penyakit delusi sehingga Chucky terlihat seperti anak bayinya ketika masih hidup. Nika pun bilang bahwa suatu saat nanti, Dr. Foley akan menyaksikan sendiri bagaimana kedua boneka itu hidup. Dan sebenarnya di cerita ini, Charles menemukan ritual baru yang bisa membagi dirinya menjadi banyak. Dalam artian, ketika dia menyebut ritual dambalah ke tubuh sebuah objek ataupun manusia, otomatis arwahnya akan terbagi dan masuk ke dalam benda tersebut. Sejauh ini kita sudah menemukan empat Charles. Pertama si kepala buntung, kedua yang dibawa oleh Tiffany, ketiga yang Medi punya, dan keempat Michael. Sewaktu dia didorong masuk ke dalam lubang kuburan, pada saat itulah Chucky membagi arwahnya masuk ke dalam tubuh Michael. Nika kembali menekankan bahwa dia tidak gila dan semua kekacauan itu Chucky lah yang membuatnya. Mendengarnya, membuat Dr. Foley ingin melakukan suatu hal pada Nika, yaitu mencoba menghipnotis Nika untuk mengoreksi masa lalunya yang sebenarnya terjadi. Dr. Foley bilang, dengan hipnotis, itu akan membantu Nika untuk menerima kebenaran atas hidupnya sekarang ini. Nika pun menyetujuinya dan Dr. Foley mulai menyuntikkan sesuatu ke tangannya. Singkat cerita, Nika pingsan dan terbangun dalam kondisi berhadapan dengan lampu yang berkedap-kedip. Ternyata Dr. Foley tidak benar-benar ingin membantu Nika. Tujuannya menghipnotis Nika agar dia lebih mudah untuk mendoktrin bahwa pelaku pembunuhan Angela dan Claire adalah Nika sendiri. Tiba-tiba aja Nika bilang bahwa di belakang si dokter ada Chucky. Dr. Foley mengabaikan ucapan Nika dan malah menciumnya. Selepas itu, si dokter mendapat serangan dari belakang yang membuatnya terjatuh pingsan. Dan siapa lagi kalau bukan Chucky yang melakukannya. Chucky tiba-tiba menyuruh Nika untuk membunuh Dr. Foley dengan pecahan botol. Nika mengambil pecahan botol itu dari tangan Chucky. Tapi dia kembali pingsan dan mulai memimpikan Alice. Pagi harinya, mereka menunggu Dr. Foley untuk sesi sharing. Tapi dokter itu tak kunjung datang. Tiba-tiba Michael bertanya, kira-kira siapa korban selanjutnya? Dia pun mengaku bahwa mulai saat itu tidak ada Michael. Saat ini dia sudah menjadi Charles. Lalu tiba-tiba aja Nika ingin menggendong Chucky yang dipegang Maddy. Tapi Maddy menolaknya. Dia pun pergi keluar ruangan. Ketika Nika ingin menyusul, dia bertemu dengan Dr. Foley di koridor. Dr. Foley menuduh Nika lah yang telah menyerang dirinya semalam. Sehingga dia mendapatkan rasa sakit di kepalanya sejak bangun tadi pagi. Di saat keduanya lagi berbincang, Maddy malah sibuk nyusuin Chucky. Somplak bener. Menang banyak dah Chucky. Scene beralih sebentar ke Andy yang sedang dalam perjalanan menuju rumah sakit Herogate. Tiba-tiba masuk telepon dari Tiffany. Tiffany bilang pemujaan ritualnya saat ini berkembang dengan pesat. Dan dia berencana mengajak Andy untuk bergabung. Ngaco banget. Tahunan ngejar Andy. Masa iya Andy mau diajak sekutuan sama Chucky? Kembali ke rumah sakit Herogate. Clark nyusuin Chucky. Maddy pun menidurkan Chucky di ranjangnya. Tapi tiba-tiba aja Maddy membekap Chucky. Sampai si boneka kehabisan nafas. Tak lama kemudian masuk dokter Foley, Nika, dan Michael ke kamarnya. Dokter Foley bertanya kenapa Maddy membunuh anaknya. Maddy pun menjawab bahwa Chucky bukan anaknya. Dia cuma boneka. Dan seharusnya dokter Foley seneng dong. Maddy udah kembali waras melihat Chucky sebagai boneka. Tapi dia malah mendokterin Maddy untuk mendelusikan Chucky sebagai anak bayinya. Maddy pun menerima ucapan dokter Foley dan kembali berdelusi bahwa Chucky adalah anaknya. Ini aku rasa yang sakit jiwa itu dokternya deh. Akhirnya dokter Foley mengajak Maddy untuk menguburkan Chucky. Sementara sebelah sepatu Chucky dia ambil sebagai kenang-kenangan. Singkat cerita, Andy sudah berhasil tiba di rumah sakit Herogate. Si petugas menyuruh Andy kembali pulang karena jam besok pasien sudah berakhir. Tapi Andy memaksa ingin bertemu dengan Nika karena mendesak. Hingga akhirnya dia memukul si petugas. Karena hal itu, Andy pun ditangkap dan dikunci di dalam satu ruangan di rumah sakit tersebut. Sementara itu di kamarnya, Nika mendapati Chucky yang sudah dikubur kembali hidup. Disusul dengan munculnya Chucky pemberian Tiffany yang langsung menyuntikkan obat bius ke lehernya. Di satu sisi, paket boneka Chucky cepak yang dikirimkan oleh Andy sudah tiba. Dan boneka itu ditujukan kepada dokter Foley. Di kamarnya, Maddy kembali dilanda kesedihan atas meninggalnya Chucky yang dia bunuh. Tiba-tiba muncul Ashley meminta Maddy untuk menyerahkan sepatu Chucky. Sepeninggal Ashley, Chucky yang sudah dikubur pun kembali mendatangi Maddy. Chucky memeluk Maddy dan tiba-tiba aja dia memegang bibirnya sebelum memasukkan seluruh tangan bonekanya ke dalam mulut Maddy hingga mati. Ketika Ashley kembali untuk mengecek keadaan, Chucky sudah terduduk dalam keadaan tangan buntung. Sementara Maddy mati dalam kondisi mulut berlumuran darah. Karena kejadian itu, Ashley akhirnya mengundurkan diri dari pekerjaannya. Dokter Foley pun menyuruh Carlos untuk menyingkirkan boneka Chucky di kamar Maddy. Sekembalinya dokter Foley ke ruangannya, Nika sudah ada di dalam dengan kondisi tubuh terikat. Nika bilang, Chucky yang melakukan semua itu pada dirinya. Dokter Foley malah tersenyum sambil berkata bahwa itulah alasan mengapa dia sangat menyukai orang gila. Hmm, terbukti kan yang gila siapa? Tiba-tiba dokter Foley mengeluarkan sepasang sepatu merah untuk Nika. Diciumnya kaki Nika sebelum dipasangkannya sepatu itu pada kedua kakinya. Ketika dokter Foley ingin menciumnya lagi, sontak Nika meludahinya. Tiba-tiba Chucky muncul dan langsung menghajar kepala si dokter lagi dengan botol. Chucky kembali menyuruh Nika untuk membunuh dokter Foley dengan pecahan botol. Sementara Nika lagi-lagi gak bisa melakukannya. Dokter Foley ataupun Chucky gak bisa semudah itu mendokterin Nika sebagai pembunuh. Tiba-tiba boneka Chucky milik Maddy datang. Dia pun langsung mentransfer arwahnya ke dalam boneka Chucky cepak. Dan lagi-lagi arwah Charles membelah diri. Semudah itu dong mengkloningkan Chucky. Tiga boneka cebol itu pun mengelilingi Nika. Di sini Chucky yang dikirimkan oleh Tiffany mulai bercerita. Bahwa dia menemukan mantra baru di website foodparantontos.com yang bisa membuat arwahnya terbagi-bagi sebanyak mungkin. Ya silahkan bagi yang ingin mencoba mantra-nya kunjungilah langsung foodparantontos.com. Tiba-tiba muncul Carlos yang terkejut melihat tiga boneka Chucky saling adu bacot. Sontak Nika menyuruh Carlos untuk lari, tapi telat sudah. Carlos udah dikerubungi oleh tiga makhluk cebol itu. Dengan sadis, ketiga Chucky pun menghabisi Carlos sampai mati. Usai membunuh Carlos, ketiga Chucky itu memperebutkan kesempatan untuk membunuh Andy. Dan yang mendapatkan kesempatan itu adalah si cepak. Sementara itu, di luar gerbang rumah sakit, si petugas mendapati sebuah mobil terparkir di depan gerbang. Saat si petugas mengeceknya, ada boneka di dalam sana. Dan tiba-tiba aja muncul Tiffany yang langsung menghabisi si petugas sampai mati. Kembali ke Nika, Chucky bilang bahwa dia tidak pernah ingin membunuh Nika. Sebelum dia menyebutkan mantra yang dia kutip dari foodparantantos.com untuk membagi arwahnya masuk ke dalam tubuh Nika. Dan imagingnya, mantra itu berhasil masuk ke dalam tubuh Nika. Membuatnya yang selama puluhan tahun gak bisa jalan, akhirnya kini bisa berdiri dan lepas dari kursi roda. Nika melepaskan bajunya dan mulai memegang dadanya sendiri. Hmm, Charles bandel banget. Pada saat itu, dokter Foley pun sadar. Dan tanpa banyak berpikir, Nika langsung menginjak-nginjak kepala si dokter sampai hancur. Dolar kuning lagi nih kayaknya. Dengan sangat jantan, Nika keluar dari ruangan dokter Foley untuk bertemu dengan Michael, yang ternyata berhasil membunuh Ashley. Keduanya pun berdebat, mendobatkan diri mereka masing-masing sebagai Charles, si pembunuh legendaris. Tiba-tiba Chucky milik Maddy membunuh Michael dari belakang menggunakan bor. Sementara Chucky cepak menghampiri Andy untuk membunuhnya. Si boneka langsung melempar pisau ke arah kaki Andy. Tapi bukan Andy namanya kalau dia gak bisa mengalahkan Chucky. Chucky yang di rumahnya aja sampai babak belur gitu. Dengan beringas, Andy merobek perut Chucky cepak menggunakan tangan kosong. Ternyata maksud tujuan Andy mengirimkan boneka itu untuk menyelundupkan pistolnya. Andy pun langsung menebak mati si Chucky cepak dan menginjak-ginjaknya sampai hancur. Tak lama kemudian, muncul Nika di ambang pintu. Nika bilang, jika Andy membunuhnya, sama aja Andy telah membunuh Nika. Sayangnya pistol milik Andy pun kehabisan peluru. Nika akhirnya mengunci Andy di ruangan itu sebelum pergi meninggalkan rumah sakit. Nika lalu menghampiri Tiffany di depan pintu gerbang. Menyadari bahwa Charles telah masuk ke tubuh Nika, keduanya pun berciuman. Saat di dalam mobil, ternyata boneka Tiffany hidup dan tertawa bersama mereka. Bisa dipastikan bahwa Tiffany pun ikut membagi jiwanya menggunakan mantra vudupanantontos.com. Akhirnya mereka pergi meninggalkan rumah sakit. Dan cerita pun selesai. Asli guys, paling pusing nonton Chucky yang ini. Bingung, gedeg, emosi jiwa. Mana ngegantung ceritanya. Heran deh, itu boneka bisa memperbanyak diri gitu. Seperti biasa, gak ada kata-kata mutiara di akhir cerita seri Chucky. Karena film ini gak ada mendidiknya sama sekali guys. Slicernya parah banget bikin dolar jadi kuning. Tapi yang bikin aku seneng, tinggal satu seri Chucky lagi yang perlu aku buat. Walaupun kayaknya udah ada yang bikin juga film Chucky 2019. Kalau aku lihat trailernya, kayaknya Chucky 2019 ini seperti remake dari Chucky 1988. Tapi dengan alur cerita yang agak berbeda. Itu artinya, kisah di Cult of Chucky ini belum ada sambungannya. Yang menceritakan gimana nasibnya Andy yang terkunci di rumah sakit itu. Gimana petualangannya Nika yang kini udah berubah jadi Charles. Dan Chucky-Chucky lainnya yang bertebaran di mana-mana macam Corona. Padahal ya kalau dilanjutin, kemungkinan peran Kyle di Chucky kedua akan kembali hadir. Karena di akhir film setelah kredit title berjalan, tiba-tiba muncul Kyle di rumah Andy untuk menghabisi si kepala buntung Chucky. That's it. Segitu doang Kyle munculnya. Oke guys, segitu aja ya video aku kali ini. See you in the next video.